Intro Pengurus Kumpulan Hujan Arifin Ahmad 34 memaklumkan akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat berhubung pasangan penyanyi Nausale dan Mizmina didakwa bercerai talak 1 di Makam Rendah Sarea daerah Gombak Timur disini semalam Arifin berkata dia tidak boleh mengulas lebih lanjut bagi menghormati previsi rakan baiknya itu Tidak apa yang dapat dikongsikan buat masa sekarang ini kami akan mengeluarkan kenyataan dalam masa terdekat Insya Allah saya juga akan berbual dengan No nanti tunggu sahaja berita daripada kami katanya Menakala kompozer dan gitaris Kumpulan Hujan Eji Koko belum sempat berbicara dengan rakan baiknya Nausale berhubung dakwaan bercerai talak 1 di Makam Rendah Sarea daerah Gombak Timur Eji atau nama sebenarnya Muhammad Hazri Muhammad Hafidh yang kini menetap di United Kingdom berkata dia mahu memberi ruang kepada vokalis Kumpulan Hujan Untuk No apa juga terjadi awak perlu tahu saya dan rakan lain sentiasa bersama kami membesar dan berjuang bersama dalam arena music Jadi tidak kesalah apa juga pencaroba berlaku atau kita terpisah jauh keutuhan persahabatan sebati dalam diri kita Kita sudah lama kenal hati budi dan jiwa masing-masing Lalu apapun terjadi pasti ada hikmat yang Allah sudah atur Kata Eji dihubungi menerusi aplikasi WhatsApp Sementara itu Arifin mendoakan baik-baik buat pasangan berkenaan Saya sentiasa mendoakan terbaik buat abang dan kakak saya katanya Sementara itu cobaan mendapatkan kenyataan No dan Nina tidak berjaya apabila gagal dihubungi Terdahulu No dan juga vokalis hujan menfail kendakwaan keretakan rumah tangga yang bertebaran dalam media sosial pada 13 Julai lalu Menyifatkannya sebagai berita palsu penyanyi berusia 37 itu berkata ia adalah kali pertama mendengar gosip keretakan rumah tangga sepanjang 11 tahun hidup bersama Entahlah saya tak ada komen Anda semua kena tipu Saya sendiri baru tahu Tidak sangka ada juga cerita begini Itu berita palsu bagi saya Perkara seumpama itu tiada maknanya Kisah peribadi adalah hak saya Saya mahu menonjolkan karya seni Bukan perkara peribadi katanya Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton